Hai selamat sore teman-temanku semua jumpa kembali bersama saya di serabutan channel untuk teman-teman yang mungkin baru saja menemukan video ini saya cekan selamat datang dan silakan untuk mendukung channel ini sehingga kedepannya saya lebih semangat lagi untuk mengupload atau apa namanya selalu memberikan informasi dan pengetahuan baru untuk teman-teman semua Oke di hadapan saya ini sudah ada SMPs yang kemarin saya upload di FB sempat saya upload di Facebook saya ini SMPs rakitan saya yang dulu ya kemudian ini masuk kembali namun ini sekarang dia masuk dengan keluhan dia selalu protek ya selalu protek jadi OCP nya dia selalu protek jadi SMPs ini setiap kali dinyalakan dia sering eh protek OCP pot SMPs ini saat startnya itu eh seakan-akan terjadi beban berat pada trafonya seakan-akan trafonya saat start itu ya dia bergerik ya bergerik sementara namun jika saya putar OCP nya ini ke posisi lebih kuat ke sekitar posisi jam 2 diamant tetapi kadangkala saat dinyalakan pada posisi dingin SMPs ini terkadang masih protek dan kemarin saya sempat coba diposisikan kliknya itu sekitar jam 2 lebih di sedikit kemudian saya shotkan secara langsung untuk outputnya dia berhasil protek tetapi ternyata sempat menyinggol mosfet satu mosfet disini dia rusak oleh karena itu saya berpikir untuk mengganti kembali GDT nya jadi GDT nya ini sebelumnya sudah saya revisi sudah saya ganti seperti ini ini induktansinya sekitar seri 1,7 1,7 mh antara premier dan sekundernya Hai karena saya berpikir mungkin ada kawat yang mungkin ya setengah short atau gimana jadi saya buat kembali disini di GDT baru dengan induktansi itu sekitar lebih dari 2 mh ini 2,4 mh antara premier dan sekunder dia kemudian untuk frekuensinya tetap di 53 kHz dan sekarang mosfetnya saya mengganti menggunakan 393 K39 N60 W5 nah setelah penggantian GDT ternyata SMP jadi normal dimana pada posisi jam 12 lebih sedikit ini ini di posisi dilute di 4 ohm diamant kemarin posisi seperti ini dilute di 4 ohm masih protek nah dan kabar terbaiknya lagi setelah saya mengganti GDT dengan induktansi yang lebih besar saat saya load daya ternyata untuk dayanya tuh bertambah menjadi lebih kuat atau lebih besar kemarin sebelum penggantian GDT nya ini sempat saya load dan saya posting di Facebook saya menggunakan listrik saya dia mendapatkan arus ampere di 20 ampere dengan drop sisa tegangan asukundernya itu 154 jika dihitung sekitar berapa ya sekitar 3100 Watt nah sekarang setelah saya ganti GDT dan saya coba kembali load daya di 4 ohm bisa kita lihat bersama-sama kita akan lihat beberapa hasilnya sebentar kita nyalakan dulu SMP-nya nah seperti ini kemudian kita akan lihat nah pada outputnya 188 dia jadi untuk outputnya sekitar 94 volt ini adalah listrik PLN nya ini ampere dan ini untuk tegangan output voltase tegangan output kita langsung load di 4 ohm kemarin ini dapat 20 ampere teman-teman kemudian sekarang kita lihat berapa untuk hasilnya satu bentar nah seperti ini 123 bisa kita lihat untuk tegangan kemudian PLN nya dari 210 volt dia terjun bebas ke 100 berapa ini 135 volt 135 volt sampai 140 volt lah dia terjunnya drop PLN nya seperti itu kemudian tadi kita lihat ampere nya dia dapat 31 ampere sekian dengan dropout menjadi 117 volt itu menandakan adanya pernaikan output ya kenaikan daya output dari SMP sini dengan hanya saya mengganti GDT dengan nilai induktansi yang lebih tinggi dari sebelumnya bisa kita kembali kita yang coba 123 uh lumayan besar nah jadi seperti itu ya untuk hasilnya teman-teman Hai bahwasannya sampai sini ternyata selain dia sudah normal untuk OCP nya tidak protek-protek lagi kemudian dengan induktansi GDT yang lebih tinggi ini kita mendapatkan output daya yang lebih baik seperti ini 123 nah dan untuk suhu SMP nya sekiranya panas normal jadi mungkin ini berlaku kepada semua SMPs tipe SMPs ya baik mungkin ini adalah PCB nya CKM lawas yang menggunakan pfcfa jadi bisa di aplikasikan pada berbagai macam PCB yang sama-sama memiliki topologi full break untuk GDT nya kita bisa bikin langsung kita buatkan dimana rata-rata saya sendiri sebelumnya tidak pernah me apa namanya tidak pernah mempermasalahkan beberapa nilai induktansi yang penting saya selalu biasanya antara 1,5 sampai 2 MH seperti itu 1,5 sampai 2 MH Hai dan sekarang karena terjadi permasalahan seperti yang tadi saya sampaikan dia selalu protek OCP saat dinyalakan pertama kali saya naikkan nilai induktansi GDT menjadi 2,4 MH ternyata malah mendapatkan hasil yang bagus jadi silakan teman-teman bereksperimen sendiri bisa dilakukan kepada SMPs rakitannya ini saya segedar men-share pengalaman saya saja ini saya kira sudah normal dan siap dipasang kepada powernya dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua terutama warga serabutan bengkel serabutan dimanapun berada mungkin itu saja untuk video kali ini silakan tetap mendukung dan meramaikan channel ini sehingga kita selalu bisa berinteraksi dan berjumpa berdiskusi di channel ini kedepannya seperti itu ya oke terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati